Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau menceritakan tentang seorang wanita mata duitan yang tega menyakiti pasangannya hanya demi uang. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Sejak kecil, kehidupan Julia Lynn tidak bahagia. Ibu kandungnya tidak mau merawatnya dan membuangnya di pantai asuhan. Kemudian dia diadopsi oleh keluarga Womek. Namun saat diusianya 5 tahun, ayah dan ibu angkatnya itu bercerai. Dan kemudian ibu angkatnya yang akhirnya memegang hak asuhnya. Tak lama setelahnya, ibu angkatnya itu menikah lagi dan Julia tidak cocok dengan ayah diri barunya. Saat remaja, Julia sudah banyak melakukan pelanggaran obat telarang dan dirawat di sebuah klinik di Atlanta karena masalah narkoba. Pada tahun 1990, Julia bekerja sebagai petugas operator 911 di kota Georgia. Dia sempat juga berusaha untuk menjadi seorang polisi namun gagal dalam ujian psikologi. Pada tahun 1991, dia bertemu dengan seorang petugas polisi Cobb County yang bernama Glenn Turner. Dia bekerja sebagai petugas patroli yang akan berkeliling dengan sepeda motornya. Glenn saat itu berusia 28 tahun dan dia mempunyai impian untuk bisa memulai keluarganya sendiri sebelum berusia 30 tahun. Dengan penampilan polisi yang tegap, banyak wanita yang mau mendekatinya. Dan salah satunya adalah Julia. Julia tertarik kepadanya dan mulai mengejarnya. Dia membelikannya barang-barang seperti sepatu bot koboi kulit ular dan tiket ke acara olahraga. Glenn menyadari hal itu dan mulai tertarik juga terhadap Julia. Julia memang wanita muda yang cantik dan memiliki tubuh yang bagus. Adik dari Glenn menyadari kalau Julia memiliki kepribadian yang temperamental. Dia bisa berubah dari manis menjadi marah dalam hitungan detik saja. Mereka menjalani hubungan selama 2 tahun sebelum akhirnya Glenn melamarnya. Atas desakan tunangannya, Glenn membuat Julia sebagai penerima polis asuransinya. Yang tidak diketahuinya, Julia terlibat hutang yang cukup besar untuk pembayaran rumah dan mobilnya. Dan dia juga harus membayar biaya yang besar untuk pemakaian kartu kredit yang melebihi limitnya. Terlepas dari itu, akhirnya pasangan itu menikah pada tanggal 21 Agustus 1992. Hubungan pasangan itu mulai renggang bahkan sebelum bulan madu usai. Julia sangat marah kepada Glenn karena memesan kapal pesiar keluarga bukannya yang mewah. Sekebalinya dari bulan madu, Glenn mengeluh ke temannya tentang kehidupan seksual mereka yang sudah tidak aktif. Dalam jangka waktu 6 bulan saja, keduanya sudah tidur di kamar yang terpisah. Julia masih terus menghabiskan banyak uang, membeli mobil dan memesan perjalanan wisata keluar kota. Dan untuk memenuhi tagihannya itu, Glenn mulai bekerja ekstra di sebuah pom bensin. Dan tetap saja, Julia memberikan suaminya itu uang jajan hanya sebesar 20 dolar seminggu. Sampai di suatu titik, Glenn merasa sangat tidak bahagia saat menyadari kehidupan lajangnya sudah berakhir. Yang dulunya, setiap pulang kerja, dia bisa pergi berkumpul dengan temannya, sekedar minum bersama atau main bowling. Sekarang dia tidak pernah melakukannya lagi. Rekan kerjanya memperhatikan hal itu dan menanyakan kepada Glenn. Dan dia menjawab kalau dia merasa tidak bahagia dengan pernikahannya. Dan dia merasa kalau telah melakukan kesalahan dengan menikahi istrinya dan ingin kembali ke kehidupannya sebelum menikah. Di akhir Februari 1995, pasangan itu memutuskan untuk berpisah. Glenn sudah membuat rencana dia akan pindah ke rumah orang tuanya sementara waktu. Dia akan menyelesaikan terlebih dahulu masalah penjualan rumahnya dan akan tinggal di sana selama satu minggu lagi. Namun tanpa disangka, Glenn malah harus sakit dan dia bahkan tidak masuk kerja selama tiga hari berturut-turut. Dia mengatakan kalau terkena flu perut yang sangat parah. Keluarganya berpikir kalau Glenn sedang kecapean dan terlalu stres menghadapi masalahnya. Sehingga kekebalan tubuhnya menurun dan mereka menyuruhnya untuk beristirahat. Namun di hari ketiga, kondisinya bukan bertambah baik tetapi bertambah buruk. Dia merasa mual, diare dan juga muntah sampai tekanan darahnya meninggi dan juga mengalami dehidrasi. Pada tanggal 2 Maret 1965, Glenn menuju ke rumah sakit dan meminta perawatan di sana. Dia mengatakan kalau sakit perutnya itu akan membuatnya mati. Dan setelah dirawat di IGD, dia merasa sudah jauh lebih baik dan diizinkan untuk pulang. Namun keesokan harinya, istrinya menemukan dia dalam keadaan tak bernyawa. Saat ditanya oleh petugas kepolisian yang datang, Julia menjawab kalau di malam hari setelah pulang, Glenn merasa sangat sakit sampai dia berhalusinasi. Glenn menuju ke garasi di mana dia minum sesuatu dari galon bensin. Julia mencoba menenangkannya dan membawanya lagi ke tempat tidur dan menyuruhnya untuk beristirahat. Dan keesokan paginya, merasa keadaan Glenn sudah lebih baik, Julia pergi keluar untuk menyelesaikan beberapa pekerjaannya. Dan saat dia pulang, dia menemukan Glenn terbaring tak bernyawa di atas tempat tidurnya. Keluarga merasa heran bagaimana mungkin Glenn yang masih muda dan sehat meninggal secara mendadak. Mereka meminta untuk dilakukan otopsi untuk bisa menemukan penyebab kematiannya. Namun setelah diperiksa, ahli medis mengatakan tidak ada yang aneh alias ini adalah kematian alami. Penyebab kematian disebutkan sebagai disritmia jantung, yaitu detak jantung yang tidak teratur. Juga terlihat kalau jantungnya sedikit membengkak. Rekan kerja Glenn sedikit merasa curiga karena Glenn pernah mengatakan kepadanya kalau Julia pernah mengancamnya mati dengan senjata api. Sehingga kalau ada apa-apa dengan dirinya, dia menyuruhnya untuk memerisa istrinya. Ibunya Glenn juga sama curiganya melihat laporan otopsi, dia melihat ada sat hijau di perutnya Glenn pada saat kematian. Yang menurutnya mungkin adalah Jello. Dia ingin melakukan pengujian lebih lanjut, tetapi diberitahu bahwa itu hanya dapat dilakukan jika dia membayar untuk otopsi pribadi. Yang tentunya akan menelan biaya beberapa ribu dolar. Dan dia tidak mempunyai uang sebanyak itu. Julia sendiri mendapatkan uang sebesar 153 ribu dolar dari kematian Glenn. Dan uang itu dipakainya untuk membeli rumah. Yang akan ditinggalinya dengan kekasih barunya yang bernama Randy Thompson. Randy adalah pria berusia 25 tahun yang tampan dan gagah yang bekerja sebagai wakil syerif. Dia juga bekerja sukarela sebagai petugas pemadam kebakaran. Julia tinggal bersama Randy hanya 4 hari sejak kematian Glenn. Apa yang tidak diketahui oleh keluarga Glenn, ternyata Julia telah berhubungan dengan Randy kurang dari setahun setelah menikahi Glenn. Seperti yang dia lakukan saat mengejar Glenn, dia dengan agresif merayu Randy. Membelikannya hadiah dan membawanya dalam liburan selama seminggu. Saat itu Randy tidak tahu kalau pacarnya itu sudah menikah. Tak lama kemudian, Julia mengandung anak pertama mereka. Mengetahui Julia mengandung, Randy membeli cincin untuk bisa melamarnya. Tetapi pasangan itu mulai mengalami kesulitan keuangan dan mereka mulai terjebak dalam hutang. Pertengkaran pun mulai terjadi, hubungan mereka pun menjadi putus nyambung. Dengan hubungannya sekarang dengan Julia yang memburuk dan masih harus memberikan uang tanggungan ke mantan istrinya, Randy merasa stres dan mulai lari ke minum alkohol sebagai pelipur laranya. Bahkan dia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Randy berhasil pulih dari ketergantungan alkoholnya. Dia dan Julia lalu memiliki anak kedua, namun kehadiran anak itu tidak cukup kuat untuk mempertahankan hubungan mereka. Pada tahun 2000, Randy memutuskan untuk keluar dari rumah dan pindah ke apartemen. Di awal tahun 2001, Randy mulai merasa sakit dengan gejala flu perut, seperti muntah-muntah diare dan mengalami sakit kepala. Makin hari gejalanya semakin memburuk dan dia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Dia sempat dirawat di ruang gawat darurat dan diberikan infus, namun kemudian diizinkan untuk pulang. Julia sempat mendatanginya di apartemen itu dan membuatkannya celo, karena hanya itu yang bisa dikonsumsinya. Dan keesokan harinya, pada tanggal 22 Januari 2001, Randy ditemukan tak bernyawa di dalam apartemennya. Ahli medis menyatakan kalau penyebab kematiannya karena detak jantungnya yang tidak teratur. Dan itu adalah penyebab kematiannya sama seperti suami Julia sebelumnya. Dan itu menimbulkan kecurigan tersendiri atas Julia. Dari kematian Randy, Julia hanya mendapatkan uang 30 ribu dolar saja. Pada hari penguburannya, Julia menelpon ke perusahaan asuransi Randy dan dia sangat terkejut mengetahui bahwa polis 200 ribu dolarnya telah dibatalkan beberapa bulan sebelumnya karena tidak bisa membayar premi. Tak lama setelah kematian Randy, polisi membuka kembali kasus kematian dari Glenn Turner. Setelah mereka menyadari kalau penyebab kematian dua pria itu sama. Mencurigai ada sesuatu yang jahat, ibunya Glenn juga melihat berita duga milik Randy dan menelpon ke keluarganya. Menyatakan kalau dia juga kehilangan putranya secara misterius juga. Yang anehnya, putranya dan Randy memiliki hubungan yang sama dengan Julia. Ada seorang jurnalis wanita terkenal yang membantu penyelidikan yang bernama Jane Hansen. Dia merasa ada yang janggal dengan kematian dua pria itu. Dia mencoba untuk berbicara dengan dua peliak keluarga untuk bisa menemukan bukti yang bisa membantunya untuk membuat kasus sehingga bisa diperkarakan. Dari dua belah pihak keluarga, jurnalis mendengar cerita yang sama di mana Julia tidak terlihat sedih di pemakaman suaminya. Dilakukan tes darah kepada Randy dan mereka menemukan racun antifreeze berbasis ethylon glikol dalam tubuhnya. Kemudian pada bulan Juli 2001, polisi menggali kuburan Glenn dan setelah diperiksa juga ditemukan ethylon glikol dalam ginjalnya. Bukti lainnya, saat polisi melakukan foto TKP dari kematian Glenn, mereka sempat mengambil gambar garasi di mana ada terlihat racun antifreeze di sana. Julia ditangkap karena pembunuhan pada bulan November 2002 setelah lewat 10 bulan sejak kematian Randy. Pengadilan memanggil seorang saksi dari tempat penampungan hewan di mana saksi itu menyatakan kalau Julia pernah menanyakan apa efek samping dari mengkonsumsi racun antifreeze. Dan apakah itu bisa membunuh nyawa seseorang dan berapa banyak dosis yang diperlukan. Saat persidangan, Julia juga terlihat sangat santai dan masih bisa tertawa. Dia diadili atas pembunuhan Glenn pada tahun 2004 dan dia dinyatakan bersalah. Dia dihukum dengan hukuman penjara sumur hidup dengan minimal 14 tahun di penjara. Kemudian dia memulai persidangan kedua pada tahun 2007 untuk pembunuhan Randy dan dia juga dinyatakan bersalah dan dihukum penjara sumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hakim berpendapat kalau dia meracuni kedua pria itu dengan menaruh racun antifreeze dalam makanan mereka. Dan dia menjalani hukumannya di penjara negara bagian metro. Namun belum selesai menjalani hukumannya, dia ditemukan meninggal dunia di dalam selnya pada tanggal 30 Agustus 2010. Penyebab kematiannya adalah bundir karena overdosis obat tekanan darah. Well, sampai disini dulu cerita kali ini, bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao! Ciao!